Intro Penelusuran harta tak wajar milik Rafael, Aluntri Sambodo terus bergulir. Sejumlah rekening miliknya dan keluarga telah diblokir PPATK. Namun sebelum diblokir, ternyata Rafael sempat berusaha mencairkan safe deposit box miliknya. Namun upaya Rafael gagal lantaran PPATK telah mendeteksi dan memblokir temuan safe deposit box berisi 37 miliar rupiah. Itu pun yang baru ditemu sebagian loh 37 miliar itu. Karena begini beberapa hari sudah bolak-balik tuh dia ke berbagai deposit box itu. Terus pada suatu hari pagi dia datang ke bank membuka itu, langsung diblokir oleh PPATK. Sudah itu dicari dasar hukumnya. Kalau sudah diblokir deposit box ini, boleh enggak dibongkar oleh PPATK? Kan belum ada undang-undangnya, enggak boleh sembarangan. Nah dalam keadaan begitu, masih kemungkinan-kemungkinan yang lain belum diblokir. Nah ini diblokir lalu dikoordinasikan, dicari dasar hukumnya. Tanya ke KPK, bisa enggak nih dibongkar? Bongkar, isinya ketemu satu itu, satu safe deposit box itu sebesar 37 miliar dalam bentuk US dollar.